Pemirsa dalam rangka menjalankan kerukunan antarumat keagamaan, pengurus gereja Kristen Jawa, Joyo Diningratan, dan Masjid Al-Hikmah Solo berkoordinasi di tengah perayaan Natal. Salah satu diantaranya volume azan di Masjid Al-Hikmah Solo ini tidak terlalu keras mengingat ada saudara dari umat Kristiani yang tengah melakukan ibadah Natal. Inilah yang dilakukan pengurus masjid dan gereja di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Solo, Jawa Tengah. Para pengurus gereja berkoordinasi dengan pengurus masjid yang lokasinya berdampingan agar pelaksanaan kegiatan di dua tempat ibadah yang berbeda ini dapat berjalan dengan baik dan nyaman di tengah perayaan Natal. Kalau saat ini kita mengadakan ibadah secara online, jadi memang ibadah Salat Jumat bisa berjalan seperti biasa. Kalau misalnya kita ibadah di gereja, pasti kita akan memberitahu pihak masjid sehingga bisa berbagi tempat atau waktu. Kalau selama ini kami tetap berada dalam keadaan rukun, saling mendukung biar ibadah kami bisa berjalan baik, baik ibadah yang di gereja maupun ibadah yang dilaksanakan saudara di masjid. GKJ Joyo Dining Ratan yang berdampingan dengan Masjid Al-Hikmah ditetapkan pemerintah kota Solo sebagai cagar budaya kerukunan umat beragama. Selalu, selalu, selalu tempat kita dipakai. Kenapa? Memang itu bukan milik kita, itu jalan, punya pemerintah. Ayo, bareng-bareng dipakai. Nah, inilah kebersamaan. Kita jaga, betul, orang yang beribadah. Menurut keyakinan masing-masing harus kita jaga, itu betul kita jaga. Makanya kita harus rukun, sekalipun beda. Kalau hanya sama itu biasa ya. Tapi kalau rukun dalam badan beda itu luar biasa. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku bangsa dan agama. Toleransi antar sesama merupakan keharusan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Solo, Isaryanto, Kontributor Nusantara TV, melaporkan.